Hai guys assalamualaikum salam jumpa lagi di channel kami Cuprit kali ini saya berada di rumahnya Ibu Jini guys yaitu eh mau memetik sayur nangka muda buat lebaran lo guys nah ini lebat sekali ya nangkanya nangka madu gas nah ini lebat banget ya guys mantapol guys buat lebaran untuk gudeges seperti ini guys nah ini ada yang ada yang lebat ya ada yang berbunga ada yang ini ya mulai babal gus dan juga ada yang sudah menjadi nangka nah inilah teman-teman kalau melihat buahnya seperti ini pasti suka nah ini juga ada tanamannya yang namanya cabe rawit nah cabe rawitnya sudah nyepak loges buat sambal-sambal ya Nah ini aku kesini juga pesen loges mau itu buat lebaran ya nih yang punya tanaman ini ini mau panen guys nah ini tempatnya itu memang sangat subur ya guys nah ini Bu jini nih Assalamualaikum Bu jini ini Bu jini yang punya tanaman yaitu nangka madu ya Bu ya 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 tetangga aku juga guys mantapol ya punya tanaman nangka madu dan ini aku mau dikasih untuk lebaran gas yaitu untuk sayur nangka atau bikin gudeg ya Bu jini ya oke nah ini bu jini manen bu jini nah ini teman-teman mudah-mudahan nanti bisa sangat senang ya Nah ini namanya nangka muda kalau tanamnya itu katanya Bu jini itu umur tiga tahun guys jadi sudah beberapa kali manen nah ini mau dipetik gas nah ini bu jini mau metek nih gas nah besar banget ya mantapol guys aku mau ngude kes seperti ini loh ini bu jini ya untuk besok lusa ya Aduh makasih banget nih aku dikasih ya ini mau metek lagi nih Bu jini kalau punya tanaman seperti ini sangat seneng ya ya senang-senang ya mantap juga ya Nah aku jual sehari-hari ini aku jual Oh gitu Nah ini kalau aku dikasih apa dijual ya kalau keteman ketetangga katanya di sodakokan kalau memang terlalu banyak kita perlu ditukarkan dengan kebutuhan yang lain jadi inilah keuntungan kalau tanam yang namanya nangka madu seperti ini loh guys mantapol ya uh cabenya nah guys lebat banget ya mungkin teman-teman kalau lihat seperti ini pasti suka ya cabenya itu makan beji guys mantepol guys Hai jadi kalau halaman sesempit apapun kalau memang di depan rumah itu sangat-sangat menguntungkan loges karena apa kita tanah-tanam sedikit aja sudah bisa memuaskan petik-petik sendiri dan bisa yaitu membantu untuk perekonomian yaitu sudah membantu kebutuhan yang di dapur guys ya kan Bu jini ya makasih banget ya Bu jini ya semangat Pol Oke punya tanaman seperti ini sangat-sangat semangat ya guys nangka muda memang sangat dibutuhkan apalagi nangka yang untuk dimakan jadi nangka untuk sayur ya dibikin sayur sangat-sangat memuaskan jadi teman-teman kalau kita itu sangat kreatif ya mungkin kita akan meringankan beban kita sehari-hari karena di di samping rumah sangat kreatif tanam-tanam seperti sayur-mayur dan lain-lain nah miyak sudah dapat dua guys nah seperti ini mantepol guys ini nah ini dagingnya itu kalau jadi nangka tebel sekali lu guys moanis katanya kayak madu ya nangka madu Hai terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami semoga bermanfaat dan menginspirasi bye bye assalamualaikum yaaum